5126. Melalui Superspace Array, Yangkai berhasil kembali ke Blue Sky Pass. Mendongak, dia melihat Zhongliang menunggunya. Yangkai dengan cepat membungkuk. Zhongliang mengangkat tangannya dan tersenyum, Bagus, sudah sulit bagimu selama ini. Yangkai tertegun sejenak sebelum dengan cepat menyadari bahwa apa yang telah dia lakukan di Yin Yang Pass seharusnya diketahui. Berbagai lintasan gunung ras manusia membutuhkan sejumlah besar sumber daya untuk melakukan perjalanan di antara mereka. Lagi pula, setiap jalur gunung cukup jauh dari satu sama lain, tetapi jika mereka hanya menyampaikan beberapa informasi, itu tidak akan memakan banyak biaya. Resep pil pengusir tinta hitam dan metode pemurnian cermin Void Yin yang semuanya ditransmisikan dari Blue Sky Pass ke berbagai lintasan gunung ras manusia. Yangkai dianggap sebagai anggota Blue Sky Pass, tetapi karena cahaya pemurnian, implikasinya terlalu besar. Jika bukan karena fakta bahwa rencana klan tinta hitam untuk memperbaiki kapal perang merupakan ancaman yang terlalu besar bagi ras manusia, bagaimana mungkin Blue Sky Pass bersedia menempatkan Yangkai dalam bahaya. Ketika dia pergi ke medan perang Yin Yang, Blue Sky Pass secara alami akan memperhatikan gerakannya. Hampir setiap bulan, Blue Sky Pass akan mengirim pesan ke Yin Yang Pass untuk menanyakan situasinya. Secara alami, akan ada juga beberapa orang yang tidak akan menyembunyikan apapun. Sementara Yangkai bersembunyi di wilayah klan tinta hitam, Yin Yang Pass belum menerima berita apapun darinya, jadi Blue Sky Pass cukup cemas. Tidak mudah bagi Yangkai untuk muncul, pasukan klan tinta hitam masih mengepung celah, dan Yangkai perlu membantu leluhur tua jalur Yin yang dalam menyembuhkan luka-lukanya. Setelah mengalahkan pasukan klan tinta hitam, Yangkai akan tetap di sana untuk membuka semua jenis surga alam semesta, surga gua alam semesta, dan bahkan alam rahasia. Zong Liang dan yang lainnya bahkan curiga bahwa jalur Yin Yang ingin menahan Yangkai secara paksa dan tidak mengembalikannya. Sejujurnya, jika Yangkai tidak segera kembali ke Blue Sky Pass, Zong Liang harus secara pribadi pergi ke Yin Yang Pass dan bertanya pada Tang Kiyu. Untungnya, Yangkai akhirnya kembali, jadi Zong Liang sangat lega. Mengenai tindakan Yangkai di medan perang Yin Yang, Zong Liang tidak pelit dengan pujiannya, segera memberitahunya bahwa sejak dia kembali, dia harus beristirahat dengan baik dan bekerja keras untuk meningkatkan kultifasinya. Yangkai secara alami setuju. Zong Liang pergi dengan gembira sementara Yangkai kembali ke kediamannya sendirian. Merasakan pergerakan pembatasan, Feng Ying dan Bai Yi, yang sedang berkultifasi, keluar untuk menyelidiki. Melihat Yangkai kembali, kedua wanita itu sangat gembira. Tempat ini awalnya adalah kediaman Feng Ying, tetapi karena itu adalah halaman dengan kamar tambahan, Yangkai selalu tinggal di sini. Kemudian, Bai Yi, yang telah diataklukkan, juga tinggal di sini. Bagaimanapun, mereka semua adalah anggota tim, jadi jika ada perang, akan lebih mudah bagi mereka untuk berkumpul. Setelah tidak bertemu satu sama lain selama lebih dari satu dekade, aura mereka jelas menjadi jauh lebih kental. Faktanya, bukan hanya mereka, tetapi semua prajurit Blue Sky Pass juga meningkat setelah istirahat yang begitu lama. Di masa lalu, ketika tidak ada Yangkai, terlepas dari apakah itu jalur gunung ras manusia, selalu ada kekurangan sumber daya kultifasi, jadi setiap sumber daya harus dihitung dengan cermat. Namun, setelah Yangkai menawarkan Void Yin yang mirror, sumber daya tidak lagi menjadi masalah, terutama di pihak Blue Sky Pass. Jumlah sumber daya yang disimpan di istana persiapan perang bisa dikatakan seluas gunung dan laut, cukup untuk para prajurit dicelah untuk mengolahnya selama ribuan tahun. Tanpa ancaman eksternal dan sumber daya yang melimpah, kultifasi mereka secara alami akan meningkat. Selain itu, Yangkai telah membuka banyak alam rahasia dan memperoleh banyak buah roh profound female dan pohon buah-buahan. Banyak orang di Blue Sky Pass telah memperbaiki alam semesta kecil mereka yang rusak dan memulihkan kultifasi asli mereka. Dapat dikatakan bahwa, dibandingkan dengan sebelumnya, kekuatan para prajurit Blue Sky Pass telah meningkat pesat. Di sisi lain, klan tinta hitam saat ini sedang memulihkan diri, dan perebutan sumber daya telah berakhir dengan kemenangan ras manusia, jadi tidak akan ada lagi pertempuran dalam waktu dekat. Dapat dikatakan bahwa ini adalah waktu paling santai bagi para prajurit Blue Sky Pass. Setiap kultifator menghargai momen ini karena tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka akan dapat bertahan saat ada waktu santai lagi. Setelah mengobrol dengan Feng Ying dan Bai Yi sebentar, Yang Kai kembali ke kamarnya dan pergi ke kultifasi terpencil. Dari Orde Ketujuh ke Orde Kedelapan adalah proses akumulasi yang sangat panjang. Namun, aliran waktu di tubuh Yang Kai berbeda dari dunia luar, dan subtri pohon dunia mampu memadatkan kekuatan dunia dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Namun, cara utama untuk meningkatkan level kultifasi adalah kultifasi terpencil yang membosankan. Yang Kai tidak kekurangan persediaan. Alam semesta kecilnya sudah memiliki sumber daya kultifasi yang cukup untuk menerobos ke Orde Kedelapan, dan setelah menjarah daerah pedalaman Klantinta Hitam, dia tidak punya cara untuk menggunakannya. Awalnya, dia ingin menyumbangkan beberapa sumber daya ke Blue Sky Pass, tetapi sekarang karena Blue Sky Pass tidak kekurangan sumber daya, dia menyerah. Hari demi hari, tahun demi tahun. Karena sejumlah besar sumber daya dikonsumsi, kultifasi yang Kai perlahan dan terus meningkat. Namun, dibandingkan dengan yang lain, ia tidak dapat berkultifasi dalam pengasingan untuk waktu yang lama. Bukannya temperamennya tidak cukup baik, tetapi dari waktu ke waktu, akan ada kultifator tahap Open Heaven Orde Kedelapan lainnya dari Mountain Pass lain yang akan membawa kapal perang pengusir tinta hitam dan memintanya untuk membantu menyegel cahaya pemurnian. Titik, cahaya pemurnian akan dikonsumsi, semakin banyak kekuatan tinta yang dimurnikan, semakin cepat akan dikonsumsi. Adapun mengisi cahaya pemurnian, yang Kai adalah satu-satunya yang bisa melakukannya. Dengan demikian, setelah cahaya pemurnian yang disegel di kapal perang pengusir tinta hitam dari berbagai kapal perang ras manusia telah habis, mereka harus datang ke Blue Sky Pass. Masalah ini tidak dapat ditangani oleh orang lain, jadi itu hanya bisa dilakukan oleh Yang Kai sendiri, jadi pada dasarnya setiap kali dia pergi ke pengasingan, itu tidak akan lama. Paling-paling, dia akan terganggu setelah satu tahun. Sebagian besar waktu, dia harus mengambil tindakan setiap dua atau tiga bulan sekali. Mengisi kembali cahaya pemurnian semudah mengangkat jari untuk Yang Kai. Paling-paling, itu akan mengkonsumsi beberapa kristal kuning dan kristal biru. Namun, konsumsi cahaya pemurnian yang cepat juga menandakan intensitas pertempuran di celah gunung, menyebabkan hatinya tenggelam. Namun, klan tinta hitam seperti Lumut, mereka tidak dapat ditebang dan tidak dapat dibunuh. Bahkan jika mereka dikalahkan lagi, itu tidak akan lama sebelum mereka kembali. Untungnya, dengan banyaknya pil pengusir tinta hitam yang disempurnakan dan dipromosikan, frekuensi Yang Kai menyegel cahaya pemurnian menjadi lebih rendah. Pil pengusir tinta hitam adalah resep pil yang ditinggalkan oleh seorang ahli hebat kuno. Itu telah dikembangkan oleh Xu Geming dan Zhou Fang, dua Grandmaster Agung Alkimia. Itu adalah metode yang efektif untuk mengatasi erosi kekuatan tinta. Banyak bahan yang digunakan untuk memperbaiki pil pengusir tinta hitam telah menghilang dari 3.000 dunia, tetapi di banyak alam rahasia medan perang tinta, mereka masih dapat ditemukan. Saat ini, setiap celah ras manusia membudidayakan tanaman obat ini di kebun obat mereka sendiri. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, akhirnya mencapai hasil. Ini terutama berlaku untuk taman obat alam semesta kecil Yang Kai, yang dibudidayakan dalam jumlah besar. Bagaimanapun, aliran waktu alam semesta kecilnya berbeda dari dunia luar. Jika dia membudidayakan tumbuhan, dia akan memiliki keuntungan unik, memungkinkannya tumbuh lebih cepat. Ketika dia menjelajahi alam rahasia, dia bahkan telah menanam banyak pohon buah roh profound female di kebun obatnya. Kebun obat berada di bawah perawatan dua roh kayu, jadi apakah itu berbagai tumbuhan atau pohon buah-buahan, semuanya tumbuh dengan baik. Yang Kai telah memberikan kumpulan pertama ramuan matang ke Blue Sky Pass, jadi para alkemis di dalam celah secara alami akan menggunakan ramuan ini untuk memperbaiki pil pengusir tinta hitam dan mendistribusikannya kepada para prajurit. Selama tahun-tahun kultifasi terpencil ini, Yang Kai juga telah membuat beberapa pengaturan di alam semesta kecilnya. Sejak alam semesta kecilnya telah terintegrasi dengan subpohon-pohon dunia, sudah beberapa tahun sejak itu. Umpan balik dari subtri telah menyelimuti keseluruhan alam semesta kecil, sehingga manusia yang tinggal di dalamnya juga mulai mendapat manfaat. Contoh yang paling jelas adalah Miao Fei Ping. Bakat Miao Fei Ping tidak buruk. Ketika dia berpartisipasi dalam konferensi perekrutan murid lokakarya tujuh bintang dengan Zhao Hia dan Zhao Ye Bai, dia telah menerima peringkat kedua setelah Zhao Hia. Selama bertahun-tahun, kultifasinya berjalan mulus dan dia berhasil menembus ke alam kaisar. Menurut penyelidikan Yang Kai hari itu, dia memiliki kualifikasi untuk langsung menerobos ke tahap Open Heaven Order kelima. Namun, karena sub pohon-pohon dunia, dia sekarang memiliki kesempatan untuk menerobos ke kelas 6. Dengan Miao Fei Ping seperti ini, anak-anak generasi baru secara alami akan dapat menerima lebih banyak manfaat dari subtri. Ini juga alasan mengapa berbagai sekte besar baru-baru ini mengambil banyak bibit bagus. Selain itu, kekuatan umpan balik semacam ini hanya akan menjadi lebih kuat sampai mencapai puncaknya, dan setelah generasi tertentu, akan ada banyak jenius kultifasi di mana-mana. Ketika Yang Kai meninggalkan Star Boondari, Star Boondari sudah menjadi tempat lahirnya Open Heaven Stage. Perubahan Star Boondari juga karena kemampuan subtri. Star Boondari bisa menjadi tempat lahirnya Open Heaven Stage, jadi Yang Kai percaya bahwa alam semesta kecilnya juga bisa melakukan hal yang sama. Meskipun populasi alam semesta kecilnya tidak setinggi Star Boondari, itu tidak kecil. Namun, jika dia ingin mengembangkan potensi para jenius ini, dia perlu melakukan beberapa upaya. Karena itu, ia menggunakan kekuatannya untuk menciptakan fenomena di alam semesta kecilnya. Suatu hari, di bawah kesaksian semua makhluk hidup di alam semesta kecil, sebuah istana raksasa tiba-tiba muncul di kehampaan. Dimanapun seseorang berada, mereka dapat dengan jelas melihat istana ini muncul begitu saja. Istana dikelilingi oleh cahaya yang menyilaukan, dan begitu muncul, itu menarik perhatian semua orang. Master Rilem Kaisar dari berbagai sekte besar secara alami sangat tertarik pada istana ini yang tiba-tiba muncul, semuanya mendesak tubuh mereka untuk bergerak maju untuk menyelidiki. Namun, tidak peduli pada tingkat Kaisar Rilem apa orang-orang ini berada, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak dapat mencapai istana. Seolah-olah istana berada tepat di depan mereka, tetapi juga jauh. Hanya satu orang yang berhasil. Miao Fei Ping dari Seven Star Square. Di bawah mata semua orang, Miao Fei Ping berhasil tiba di Voight Hall. Semua Kaisar Rilem yang melihat pemandangan ini terkejut, tidak bisa mengerti mengapa mereka tidak bisa mendekati istana ini, tapi Miao Fei Ping bisa. Banyak petinggi dari berbagai sekte telah berkumpul untuk bertanya kepada Sangguan Ji tentang masalah ini, tetapi Sangguan Ji tidak tahu mengapa. Setelah setengah dupa, Miao Fei Ping terbang turun dari istana. Banyak Kaisar Rilem melihat ini dan dengan cepat melangkah maju untuk menanyakan situasinya. Ekspresi Miao Fei Ping menjadi serius saat dia merenung sejenak sebelum berkata, tempat ini disebut Voight Training Hall, ini dianugerahkan oleh surga dan bumi, bukan diciptakan oleh manusia. Balai pelatihan Voight, kelompok Emperor Rilem semuanya sangat curiga, bertanya-tanya apakah ini semua yang dilakukan oleh Seven Star Square. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa menjelaskan bahwa hanya Miao Fei Ping yang terbang ke atas. Seven Star Square adalah sekte terkuat di dunia Voight ini, dan juga memiliki penatua tertinggi yang muncul dan menghilang secara tak terduga. Mungkin Voight Training Hall ini hanyalah gimmick bagi mereka untuk mendominasi dunia. Apa yang ada di dalam aula pelatihan Dao ini? Seseorang bertanya. Miao Fei Ping berkata, Aula pelatihan Voight berisi 3.000 Tau Besar, kebenaran tertinggi dari Dao Beladiri, dan Misteri di atas alam Kaisar. Banyak dari Kaisar Rilem menghirup udara dingin, banyak dari mata mereka bersinar. 5.127. 3.000 Tau Besar, kebenaran tertinggi dari Dao Beladiri, dan Misteri di atas alam Kaisar, ini terlalu menarik bagi mereka yang tinggal di dunia Voight. Tidak ada kultifator yang tidak mendambakan ranah Beladiri Dao yang lebih tinggi, terutama Master Rilem Kaisar. Mereka telah terjebak di dunia ini selama bertahun-tahun, jika ini adalah akhir dari Marsial Dao, maka biarlah. Kuncinya adalah mereka bisa merasakan bahwa Kaisar Rilem bukanlah puncak dari Marsial Dao. Bahkan ada alam yang lebih dalam di depan, tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara menerobosnya. Ada desas-desus bahwa tetua tertinggi dari Seven Star Square memiliki kultifasi yang melampaui alam Kaisar, tetapi bahkan para petinggi dari Seven Star Square tidak dapat dengan mudah melihatnya, apalagi orang luar seperti mereka. Sekarang Voight Great World ini tiba-tiba menghasilkan Voight Training Hall yang dianugerahkan oleh surga dan bumi, yang berisi misteri di atas Emperor Rilem, bagaimana mungkin Emperor Rilem ini tidak mendambakannya. Namun, mereka semua telah mencoba, dan tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka tidak dapat mencapai Voight Hall. Hanya Miao Fei Ping yang berhasil. Penatua Miao, apa yang harus kita lakukan untuk naik ke Voight Training Hall? Seorang Master Kaisar Rilem dari sekte lain bertanya dengan rendah hati. Miao Fei Ping berkata, bakat, hanya mereka yang memiliki bakat luar biasa yang dapat mencapai Voight Training Hall. Ini tidak ada hubungannya dengan kultifasi. Petik 2. Segera, seseorang bertanya dengan marah, Apakah Penatua Miao berarti bahwa bakatmu lebih baik daripada semua orang di sini? Kata-kata ini tidak diragukan lagi cukup penuh kebencian. Harus diketahui bahwa semua orang yang berdiri di sini berada di alam kaisar, dan mereka semua sangat percaya diri dengan bakat kultifasi mereka sendiri. Namun, jika seseorang memasuki Voight Training Hall berdasarkan bakat, kesuksesan Miao Fei Ping akan jauh lebih baik daripada kesuksesan orang lain. Sangguan Ji melirik Master Rilem Kaisar yang baru saja berbicara, Penatua Miao telah memasuki Seven Star Square saya dan merupakan kaisar Rilem berusia 100 tahun. Dengan bakat seperti itu, siapa yang bisa dibandingkan dengan dia? Kata-kata ini menyebabkan kaisar Rilem yang bertanya menjadi diam. Kaisar Rilem berusia 100 tahun, kecepatan ini memang cepat, tidak ada kaisar Rilem yang bisa menandinginya. Orang lain bertanya dengan rasa ingin tahu, Penatua Miao, bagaimana Anda tahu semua ini? Orang harus tahu bahwa Miao Fei Ping hanya berada di aula itu selama setengah dupa, jadi bagaimana dia bisa mendapatkan begitu banyak informasi? Miao Fei Ping menangkupkan tinjunya sedikit, Miao ini tidak berbakat tetapi telah diakui oleh Void Training Hall. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan menjadi Master pertama dari Void Training Hall, jadi saya memiliki beberapa informasi tentang Void Training Hall ini. Petik 2 Begitu kata-kata ini keluar dari mulutnya, seluruh hadirin terdiam. Semua Master Kaisar Rilem menatapnya kosong, bahkan sangguan Ji dan yang lainnya terkejut. Tiba-tiba, Void Hall muncul di dunia ini. Miao Fei Ping berkata bahwa ini adalah aula pelatihan Void yang dianugerahkan oleh surga dan bumi, berisi 3.000 tau besar, kebenaran tertinggi dari dao bela diri, dan misteri di atas alam Kaisar. Sekarang, dia bahkan mengatakan bahwa dia telah memperoleh pengakuan dari Void Training Hall untuk menjadi Master Dojo pertama. Informasi ini sangat hebat sehingga bahkan para penguasa Kaisar Rilem tidak dapat segera merespons. Setelah waktu yang lama, salah satu Master pemimpin sekte tertawa hampa, Elder Miao, Anda mengatakan Anda adalah Master Dojo pertama, bolehkah saya bertanya kepada Elder Miao, apa yang dilakukan Master Dojo ini? Miao Fei Ping merenung sejenak sebelum menjawab, aula pelatihan Void dirancang untuk mengajarkan 3.000 tau besar. Sebagai tuan tempat ini, saya mungkin bertanggung jawab untuk memimbing para murid di sini. Petik 2. Dari mana para murid itu berasal? Selama bakat seseorang cukup tinggi, terlepas dari kultivasi mereka, bahkan seorang anak yang belum pernah berkultivasi sebelumnya dapat memasuki aula pelatihan untuk berkultivasi. Saat Miao Fei Ping berbicara, dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Master Sekte, tetua, jika ada murid yang memiliki bakat luar biasa, tolong kirimkan mereka ke aula pelatihan. Jika mereka dapat lulus ujian aula pelatihan, mereka dapat masuk dan memahami misteri dao besar. Kelompok pemimpin, Master Sekte Kaisar Rilem dan sesepuh semua saling memandang dengan cemas. Salah satu pemimpin, Master Sekte mencibir, kalau begitu, yang ini mengerti. Void Training Hall, haha, aku akan pergi saja, selamat tinggal. Mengatakan demikian, dia berbalik dan pergi, diikuti oleh Kaisar Rilem Elder di bawahnya. Dengan seseorang yang memimpin, beberapa sekte dengan cepat pergi. Beberapa orang bahkan mencibir sebelum pergi. Saudara Sangguan, jika Seven Star Square ingin menerima semua jenius di dunia, tidak perlu menggunakan metode kikuk seperti itu. Dunia Void tidak kecil dan Seven Star Square tidak bisa menelannya sendirian. Saudara Sangguan, harap berhati-hati. Sangguan Ji sedikit mengernyit tetapi tidak mencoba menjelaskan. Saat ini, dia juga cukup bingung dan samar-samar merasa bahwa aula pelatihan Void ini terkait dengan penatua tertinggi, tetapi dengan begitu banyak orang di sekitarnya, tidak pantas untuk bertanya. Sekte yang pergi lebih dulu semuanya adalah sekte terbaik di dunia Void. Sekte-sekte ini tidak lemah, jadi mereka secara alami menganggap Seven Star Square terkuat sebagai pesaing mereka, berharap suatu hari kekuatan sekte mereka akan melampaui Seven Star Square dan menjadi penguasa dunia Void. Dengan kata-kata Miao Fei Ping, semua orang berpikir bahwa Void Training Hall ini dibuat oleh Seven Star Square dan digunakan untuk menarik talenta dari seluruh dunia. Jika semua bibit bagus diambil oleh Seven Star Square, bagaimana mereka bisa memiliki warisan di masa depan? Mungkin dalam waktu kurang dari 100 tahun, Seven Star Square akan benar-benar dapat mendominasi dunia Void. Sejak Kaisar Rilang Master dari sekte besar telah pergi, sekte tengah dan kecil secara alami tidak tinggal lebih lama dan dengan cepat pergi. Ketika hanya petinggi dari Seven Star Square yang tersisa, Guan Qian Xing akhirnya berbicara, Fei Ping, aulah pelatihan Void ini. Titik, Sang Guan Ji segera memotongnya, ayo kembali dulu. Guan Qian Xing mengerti bahwa ini karena dia takut seseorang mencoba memata-matai mereka, jadi dia tidak bertanya lebih jauh. Setelah semua orang kembali ke Seven Star Square, Sang Guan Ji bertanya pada Miao Fei Ping, apakah yang kamu katakan tentang Void Training Hall benar? Miao Fei Ping menganggup dengan serius, itu benar, apa yang saya katakan kepada orang-orang itu sebelumnya tidak salah. Sang Guan Ji menjadi serius, apakah ini terkait dengan penatua tertinggi? Itu benar, ini terkait dengan penatua tertinggi. Gelar Dojo Master saya ini juga ditunjuk oleh penatua tertinggi. Petik 2 Begitu kata-kata ini keluar, semua Emperor Realm di Seven Star Square menjadi bersemangat. Karena ini adalah pekerjaan penatua tertinggi, tidak perlu diragukan lagi. Sebelumnya, Sang Guan Ji juga curiga bahwa aulah pelatihan Void diciptakan oleh penatua tertinggi, tetapi sekarang dia akhirnya bisa memastikan. Mengapa penatua tertinggi membuat aulah pelatihan Void ini? Guan Qian Xing bertanya dengan tergesa-gesa. Miao Fei Ping berkata, penatua tertinggi bermaksud untuk menerima banyak jenius dunia hebat Void dan mengajari mereka Dao. Sang Guan Ji dan yang lainnya berbinar. Meskipun tetua tertinggi telah lama mewariskan metode untuk menyingkat segel Dao ke Seven Star Square dan juga memberi mereka banyak sumber daya, dan beberapa dari mereka bahkan sudah mulai memadatkan segel Dao, dengan Miao Fei Ping memimpin, aulah pelatihan Void telah masih sangat menarik bagi mereka. Melihat ini, bagaimana mungkin Miao Fei Ping tidak tahu apa yang mereka pikirkan? Dia segera berkata, seperti yang saya katakan sebelumnya, jika Anda ingin memasuki Void Training Hall ini, itu tidak ada hubungannya dengan kultifasi Anda tetapi bakat Anda. Jika bakat Anda cukup baik, Anda dapat dengan mudah masuk, tetapi jika bakat Anda kurang, tidak peduli seberapa tinggi kultifasi Anda, itu tidak akan berguna. Sang Guan Ji tidak bisa menahan batuk canggung. Dia juga pernah mencoba naik ke Void Training Hall sebelumnya, tapi sayangnya, dia tidak bisa melakukannya. Dengan kata lain, bakatnya tidak cukup untuk diakui oleh aulah pelatihan. Namun, penatua tertinggi mereka telah mengajari mereka metode untuk menyingkat segel Dao. Selama mereka berkultifasi dengan rajin, mereka bisa menembus belenggu alam kaisar di masa depan. Situasi saat ini di Void Training Hall adalah kuncinya. Memperbaiki ekspresinya, Sang Guan Ji berkata, karena Void Training Hall adalah metode Supreme Elder, Seven Star Square saya secara alami akan bekerja sama tanpa syarat. Fei Ping, karena Anda adalah Master Dojo dan telah menerima bantuan penatua tertinggi, Anda harus berhati-hati di masa depan. Ya, Miao Fei Ping menjawab dengan hormat. Mengenai masalah aulah pelatihan, bagaimana Anda ingin Seven Star Square saya bekerja sama? Tolong beri perintah kepada semua murid untuk fokus di aulah pelatihan. Hanya dalam waktu sebatang dupa, mereka yang memiliki bakat akan menerima berkah dari aulah pelatihan dan memasukinya untuk mengolah Dao besar. Sang Guan Ji mengangguk sedikit, ekspresi kekaguman muncul di wajahnya, seperti yang diharapkan dari metode penatua tertinggi, jika itu masalahnya, maka cepat atur itu. Segera, Seven Star Square mengambil tindakan. Semua murid Seven Star Square, terlepas dari kultivasi mereka, menerima perintah dari petinggi untuk memusatkan perhatian mereka pada aulah di langit selama dupa waktu. Para murid tidak tahu mengapa, tetapi karena itu adalah perintah dari atasan, mereka hanya harus mengikutinya. Itu hanya waktu yang berharga dari dupa. Bahkan Kaisar Rilem yang mencoba naik ke aulah pelatihan telah menemukan tempat terpencil dan diam-diam mengawasi, berharap keajaiban terjadi. Selusin alun-alun raksasa di Seven Star Square segera dipenuhi orang, semuanya melihat ke arah Void Training Hall. Waktu perlahan berlalu, setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, cahaya lima warna tiba-tiba jatuh dari istana yang diam-diam mengambang di udara dan menerangi salah satu murid. Pada saat berikutnya, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Tubuh murid itu perlahan melayang, dan saat sinar cahaya dengan cepat terbang menuju Void Training Hall, teriakan murid itu terdengar dari udara. Setelah sinar cahaya pertama, beberapa sinar cahaya turun, yang masing-masing tampaknya memiliki semacam kekuatan penahan, menyapu seorang murid yang sedang mengamati aulah pelatihan. Sinar cahaya ini tidak sepenuhnya berubah, mereka dibagi menjadi tiga warna, lima warna, dan tujuh warna. Hanya dalam waktu singkat, lebih dari 30 murid telah dibawa pergi oleh cahaya pelangi. Di antara mereka, tujuh lampu berwarna muncul paling sedikit, hanya dua kali, diikuti oleh lima lampu berwarna dan tiga lampu berwarna. Adapun murid-murid yang telah dibawa pergi oleh cahaya, mereka semua adalah bibit yang sangat baik dengan bakat yang luar biasa, dan semakin menonjol bakat mereka, semakin kaya cahaya yang mereka terima. Para petinggi dari Seven Star Square Samar-Samar dapat mengatakan bahwa cahaya pelangi ini terkait dengan bakat murid-murid mereka. Para murid yang dibawa pergi oleh tujuh cahaya berwarna jelas memiliki bakat terbaik, sementara tiga cahaya berwarna jauh lebih buruk. Metode penatua tertinggi benar-benar tak terbayangkan. Semua orang di dunia void dapat dengan jelas melihat ketidaknormalan void training hall dan pergerakan Seven Star Square. Kaisar Rilem yang baru saja kembali ke tempat tinggal mereka juga tercengang, tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh Seven Star Square. Ada juga beberapa yang diam-diam cemas. Miao Fei Ping telah mengatakan bahwa aula pelatihan void berisi 3.000 tau besar, kebenaran tertinggi dari daubela diri, dan misteri di atas alam kaisar. Secara alami, mereka juga menantikannya. Namun, masalah void training hall terlalu aneh, dan banyak orang curiga bahwa itu adalah ulah Seven Star Square. Awalnya, mereka ingin mencari tahu lebih banyak tentangnya. Tapi sekarang, Seven Star Square jelas telah mengambil tindakan. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Miao Fei Ping, dan void training hall ini dianugerahkan oleh surga dan bumi, bukankah Seven Star Square akan mendapatkan inisiatif? Seven Star Square sudah menjadi sekte yang paling kuat, dan sekarang setelah mereka mendapatkan keuntungan di aula pelatihan void, siapa yang bisa bersaing dengan mereka di masa depan? 5.128. Istana Pertempuran Selatan, salah satu sekte atas dunia void. Pada saat ini, semua petinggi yang hadir, termasuk kepala istana Wu Dong Sing, sedang melihat fenomena aneh yang terjadi di aula pelatihan void. Sinar cahaya turun langsung menuju sekte Seven Star Square, masing-masing membimbing murid Seven Star Square di dalam. Adegan ini terlihat jelas oleh mereka semua, dan meskipun mereka tidak mengerti apa yang terjadi, mereka masih khawatir. Untuk perubahan mendadak yang terjadi di dunia void, sebagai sekte teratas, Istana Pertempuran Selatan secara alami ingin mengetahui apakah aula pelatihan void ini benar-benar karya Seven Star Square. Awalnya, mereka semua mengira ini masalahnya, tetapi sekarang tampaknya tidak demikian. Fenomena yang muncul di Void Training Hall telah jauh melampaui ruang lingkup Emperor Realm. Meskipun Seven Star Square memiliki banyak Emperor Realms, mereka seharusnya tidak memiliki kemampuan seperti itu. Saat mereka bertanya-tanya apa yang terjadi, seberkas cahaya tiba-tiba turun dari Void Training Hall, bukan menuju Seven Star Square tetapi menuju Southern Battle Palace. Itu adalah cahaya tujuh warna. Wu Dong Sing segera melihat ke arah cahaya dan melihat seorang murid yang mengenakan jubah Istana Pertempuran Selatan perlahan naik ke langit menuju Void Training Hall. Ekspresi murid itu cukup tenang saat dia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu dengan ekspresi bingung. Siapa murid itu? Wu Dong Sing buru-buru bertanya. Ada banyak murid di Istana Pertempuran Selatan, jadi sebagai master istana, secara alami tidak mungkin baginya untuk mengetahui semuanya. Selain itu, kultivasi murid ini tampaknya sangat rendah, jadi dia seharusnya baru saja memasuki sekte belum lama ini. Ini Suefei, salah satu petinggi mengenali murid ini. Wajah Wu Dong Sing berubah, murid jenius yang baru bergabung tiga tahun lalu. Dia tidak mengenal Suefei, tapi dia pernah mendengar nama orang ini sebelumnya. Di antara kumpulan murid baru tiga tahun lalu, beberapa dari mereka memiliki bakat yang sangat luar biasa dan dapat dikatakan sebagai murid paling menonjol yang ditemukan sejak berdirinya Istana Pertempuran Selatan. Orang ini adalah Suefei. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana Suefei tersapu oleh cahaya Void Training Hall? Tanpa waktu untuk berpikir, Wu Dong Sing berteriak, hentikan dia. Murid jenius dari sekte mereka sendiri secara alami harus tetap berada di sekte mereka sendiri untuk berkultivasi, jadi bagaimana mereka bisa direnggut oleh Void Training Hall? Begitu kata-kata ini diucapkan, banyak kaisar rilem terbang keluar dan mencoba merebut Suefei dari cahaya. Namun, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka tidak dapat menembus penghalang cahaya dan hanya bisa menyaksikan Suefei terbang lebih jauh sampai dia menghilang ke Void Training Hall. Ini bukan akhir dari itu. Mengikuti Suefei, beberapa sinar cahaya jatuh dari Void Training Hall dan beberapa murid lainnya tersapu. Setelah berbagai sesepuh mengidentifikasi murid-murid ini, mereka semua memiliki bakat yang luar biasa dan meskipun mereka telah bergabung dengan sekte untuk waktu yang lama, kultivasi mereka tidak tinggi. Bukan hanya Istana Pertempuran Selatan. Di seluruh dunia Void, banyak murid dari berbagai sekte telah menghadapi situasi seperti itu. Bahkan beberapa anak yang belum pernah memasuki sekte atau kultivasi sebelumnya telah diterima oleh Void Training Hall. Tanpa kecuali, semua orang yang telah dibawa pergi oleh cahaya ini sangat berbakat. Kali ini, berbagai sekte besar tidak bisa duduk diam. Meskipun lingkungan kultivasi dunia Void telah meningkat selama beberapa tahun terakhir dan lebih banyak bibit yang baik telah muncul, mereka masih tidak dapat menahan penjarahan dari aula pelatihan Void. Mereka masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi mereka yakin bahwa Seven Star Square pasti tahu sesuatu. Bagaimanapun, Miao Fei Ping secara terbuka mengakui bahwa dia adalah master pertama dari Void Training Hall, dan masalah cahaya juga disebabkan oleh Seven Star Square. Segera, para petinggi dari berbagai sekte bergegas ke Seven Star Square untuk mengumpulkan intelijen. Pada akhirnya, ketika mereka mengetahui kebenaran, sebenarnya Void Training Hall yang telah menangkap semua jenius di dunia, menyebabkan mereka dipenuhi dengan kebencian. Sementara banyak petinggi sekte berkumpul di Seven Star Square, perekrutan Void Training Hall tidak pernah berhenti. Dari waktu ke waktu, berbagai sinar cahaya berwarna akan jatuh dan menangkap seseorang yang berbakat dari suatu tempat. Dalam waktu kurang dari selusin hari, semua kultifator berbakat di seluruh dunia Void telah ditarik oleh cahaya. Murid-murid yang telah dibawa pergi ini semuanya memiliki satu atribut yang sama, dan itu adalah bahwa kultifasi mereka tidak tinggi, tetapi bakat mereka semua luar biasa. Pada saat yang sama, beberapa alam kaisar sekte besar juga tiba-tiba mendapatkan koneksi dengan aula pelatihan Void dan dipilih untuk melayani sebagai diaken di aula pelatihan. Pada saat yang sama, mereka diizinkan memasuki aula pelatihan untuk berkultifasi dan membimbing para murid yang telah dibawa pergi oleh cahaya. Diaken kaisar Rilem yang telah dipilih semuanya agak skeptis. Lagi pula, masalah ini terlalu tak terbayangkan dan sulit dipahami. Tidak ada yang memberi tahu mereka tentang hal itu secara langsung, tetapi entah bagaimana mereka merasakan kekuatan misterius dari Void Training Hall, seolah-olah ada tanda tambahan di tubuh mereka, yang memungkinkan mereka menjadi diaken. Diaken Rilem Kaisar ini semuanya skeptis, tetapi ketika mereka mencoba memasuki aula pelatihan, mereka terkejut menemukan bahwa mereka benar-benar dapat terbang langsung ke aula pelatihan. Tanda yang tiba-tiba muncul di tubuh mereka sepertinya menjadi bukti untuk memasuki aula pelatihan. Tidak banyak diaken, tetapi ada beberapa dari mereka. Hampir setiap sekte besar memilikinya. Ketika orang-orang ini memasuki aula pelatihan, mereka akan tinggal selama beberapa jam atau beberapa hari sebelum bergegas kembali ke sekte masing-masing dan menjelaskan apa yang telah mereka lihat dan dengar. Seluruh dunia Void bergetar. Ini karena menurut diaken aula pelatihan yang dipilih ini, para murid yang telah dibawa pergi hidup dengan sangat baik di aula pelatihan. Tidak hanya itu, tetapi aula pelatihan itu sendiri seperti dunia yang sama sekali berbeda, kaya akan energi spiritual dan hukum yang sempurna. Berkultivasi di lingkungan seperti itu tidak diragukan lagi berkali-kali lebih cepat dari biasanya. Ada juga pavilion teknik kultivasi besar-besaran di dalam aula pelatihan, di mana teknik rahasia dan teknik kultivasi yang tak terhitung jumlahnya disimpan. Salah satu dari teknik rahasia ini sangat berharga dan dapat dibaca oleh siapa saja tanpa batasan apapun. Aula pelatihan bahkan tidak membatasi mereka untuk mengajar mereka kepada orang luar. Dengan kata lain, mereka dapat dengan bebas memberikan buku teknik kultivasi apapun ke sekte mereka sendiri. Ada juga fenomena di aula pelatihan yang menunjukkan misteri di atas alam kaisar. Pada titik ini, penguasa alam kaisar dari dunia Void tahu bahwa di atas alam kaisar adalah open heaven, dan jika seseorang ingin mencapai open heaven, pertama-tama mereka harus menyingkat segel dao, dan jika mereka ingin menyingkat segel dao, mereka akan membutuhkan sumber daya kultivasi dari berbagai tingkatan. Yang paling menggoda adalah bahwa semua sumber daya kultivasi ini tersedia di aula pelatihan, tetapi tidak diambil begitu saja dan memerlukan sejumlah kontribusi ke aula pelatihan. Ada pun bagaimana berkontribusi, karena waktunya terlalu singkat, para diaken tidak dapat mengetahuinya. Hanya satu hal yang jelas, jika murid sekte dipilih oleh aula pelatihan, mereka akan dapat memperoleh sejumlah poin kontribusi. Semakin banyak murid yang dipilih, semakin banyak poin kontribusi yang akan mereka terima, dan poin kontribusi ini dapat ditukar dengan sumber daya di aula pelatihan. Dengan umpan balik dari berbagai diaken, berbagai sekte besar tidak lagi meragukan Void Training Hall. Mereka awalnya berpikir bahwa ini adalah metode Seven Star Square, tetapi sekarang tampaknya ini memang keajaiban yang diberikan oleh surga dan bumi, cara bagi dao surgawi untuk membimbing kultivasi mereka. Semua orang sudah memahami persyaratan untuk memasuki ruang pelatihan. Selain diaken yang dipilih oleh aula pelatihan diizinkan untuk masuk dan keluar dengan bebas, tentu saja itu adalah bakat. Jika bakat seseorang cukup luar biasa, selama mereka memusatkan perhatian mereka pada aula pelatihan untuk waktu yang berharga, aula pelatihan secara alami akan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Misteri dao surgawi tidak ada habisnya dan bukan sesuatu yang bisa dieksplorasi oleh orang biasa. Pada titik ini, berbagai sekte besar tidak lagi keberatan dengan Void Training Hall dan mereka semua memerintahkan murid-murid mereka untuk mengamatinya. Lagi pula, selama murid mereka dipilih, sekte mereka dapat memperoleh poin kontribusi dan menukarnya dengan sumber daya untuk menyingkat segel dao. Meskipun murid-murid jenius ini adalah fondasi kemakmuran masa depan sekte, mengolah mereka akan membutuhkan banyak waktu, jadi bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan godaan menjelajahi Marsial Dao yang mendalam sendiri. Terlebih lagi, para murid yang telah dibawa pergi oleh sekte masih menggunakan nama sekte dan tidak memutuskan hubungan mereka satu sama lain. Jika murid-murid ini bersedia, mereka dapat melakukan perjalanan antara aula pelatihan dan sekte kapan saja. Seluruh dunia Void ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Sejak kemunculan Void Training Hall sebulan yang lalu, hampir setiap hari, sinar cahaya akan jatuh ke berbagai tempat untuk menyambut individu-individu berbakat. Saat aula pelatihan Master Miao Vaping dan banyak di Aken Kaisar Rilang masuk, aula pelatihan Void secara resmi mulai beroperasi. Hanya dalam sebulan, aula pelatihan telah menerima lebih dari 500 murid. Masing-masing murid ini akan dikultifasikan dengan hati-hati oleh sekte manapun. Sekarang setelah Miao Vaping dan di Aken lainnya merawat mereka, Yang Kai tidak perlu campur tangan sampai mereka menerobos ke alam Kaisar. Seiring berjalannya waktu, jumlah murid di aula pelatihan pasti akan meningkat. Ketika orang-orang ini menerobos ke Open Heaven di masa depan, mereka akan menjadi kekuatan yang bisa melawan plan Tinta Hitam. Kekuatan subtri pohon dunia mulai terlihat. Selain itu, untuk menyempurnakan pavilion teknik kultivasi, Yang Kai telah meluangkan waktu untuk berkunjung ke Istana Persiapan Perang Blue Sky Pass dan menghabiskan banyak jasa pertempuran untuk ditukar dengan banyak teknik kultivasi dari Cave Heaven dan Paradise. Jika benda-benda ini ditempatkan di 3.000 dunia, semuanya akan dianggap sebagai harta karun yang tidak dapat dengan mudah diturunkan, tetapi di medan pertempuran tinta ini, benda-benda itu cukup umum. Lagi pula, bahkan mata iblis pembasmi kehidupan dan purgatory Black Pupil, yang tidak diturunkan kepada orang luar, dapat ditukar dengan manfaat pertempuran, jadi berapa jumlah buku teknik kultivasi lainnya. Membangun Aula Pelatihan Void tidak membutuhkan banyak waktu atau usaha Yang Kai. Dia dapat dengan mudah memutuskan apa yang harus dilakukan dengan alam semesta kecilnya. Setelah Void Training Hall berada di jalur yang benar, Yang Kai tidak terlalu memperhatikannya. Saat ini, para murid yang diterima di Aula Pelatihan Void hanya berkultivasi untuk waktu yang singkat, jadi masih perlu waktu bagi mereka untuk menjadi dewasa. Selain menyempurnakan sumber daya, Yang Kai menghabiskan sebagian besar waktunya untuk memahami seni rahasia. Seiring waktu berlalu, kekuatannya perlahan dan terus meningkat. Hingga suatu hari, hatinya bergejolak dan dia memusatkan perhatiannya pada alam semesta kecil. Ketika dia melihat sosok yang duduk bersila di Void Training Hall, dia akhirnya bereaksi, apakah sudah sampai seperti ini? Karena itu masalahnya, terserah Anda untuk memutuskan. Petik 2. Di dalam Void Training Hall, Niao Fei Ping sedang memadatkan kekuatan terakhir dari segel dao. Menurut penatua tertinggi, begitu dia berhasil, dia akan dapat membuka dunia di tubuhnya, menembus belenggu alam kaisar, dan mencapai open heaven. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat mengambil langkah terakhir itu. Belenggu itu seperti selaput tipis yang bisa dipatahkan dengan jentikan jarinya, tapi dia tidak bisa menggenggamnya. Niao Fei Ping tidak diragukan lagi tegas dan mantap, bahkan dalam situasi ini, dia tidak cemas atau tidak sabar. Sampai dia tiba-tiba mendengar suara penatua tertinggi. Berbicara secara logis, jika seseorang diganggu pada saat kritis seperti itu, pikiran mereka pasti akan terguncang. Paling-paling, mereka akan menderita penyimpangan Qi atau bahkan mati di tempat. Namun, Niao Fei Ping tidak merasa seperti ini pada saat ini, karena pada saat yang sama tetua tertinggi mentransmisikan suaranya kepadanya, kekuatan lembut menstabilkan keadaan pikirannya, memungkinkan dia untuk menghindari bencana ini. Bahkan kaisar Qi yang kejam di tubuhnya menjadi tenang. Membuka matanya, dia melihat seorang pria tersenyum berdiri di depannya. Siapa lagi yang bisa melakukannya selain penatua tertinggi? Niao Fei Ping dengan cepat berdiri dan membungkuk hormat, murid menyapa penatua tertinggi. Yang kai mengangguk sedikit. Pada saat ini, dia tidak lebih dari avatar Divine Sense, sama seperti bagaimana dia menggunakan Divine Sense-nya untuk melakukan perjalanan di alam semesta kecilnya di masa lalu. Namun, di mata Niao Fei Ping, avatar Divine Sense ini setara dengan kedatangan tubuh sejati tetua tertinggi, jadi dia tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat. Sudah sulit bagimu selama bertahun-tahun ini. Sejak pendirian Void Training Hall, hanya 20 tahun telah berlalu di dunia luar, tetapi di mata alam semesta kecil, hampir 100 tahun telah berlalu. Selama 100 tahun terakhir, jumlah murid yang telah diterima di Void Training Hall telah mencapai lebih dari 2.000, masing-masing dari mereka adalah naga di antara manusia. Dengan Niao Fei Ping sebagai master dojo, dan banyak diakin yang dipilih oleh aula pelatihan semuanya dengan rajin memimbing murid-murid ini, itu benar-benar menghabiskan banyak usaha. Lagipula, kultivasi murid-murid pilihan ini tidak tinggi, dan banyak dari mereka adalah anak-anak yang belum pernah berkultivasi sebelumnya, jadi merawat mereka bukanlah tugas yang mudah. Meskipun ada banyak manfaat untuk melakukan sesuatu di aula pelatihan, manfaat paling langsung adalah seseorang dapat memperoleh jumlah poin kontribusi yang tetap setiap bulan, dan poin kontribusi ini dapat ditukar dengan sumber daya kultivasi di aula pelatihan, itu telah menunda kultivasi mereka. Jika bukan karena ini, dengan bakat Niao Fei Ping, tidak mungkin baginya untuk menghabiskan 100 tahun untuk mencapai titik ini. Mampu berbagi kekhawatiran penatua tertinggi adalah kehormatan murid ini, itu tidak sulit sama sekali, jawab Niao Fei Ping dengan hormat. Yang Kai mengangguk, saat ini, Anda hanya selangkah lagi dari Open Heaven, tetapi jika Anda ingin mencapainya, Anda masih perlu membuat pilihan. Sebuah pilihan, Niao Fei Ping bingung, tolong jelaskan. Yang Kai berkata, dengan bakatmu dan fondasimu saat ini, mungkin agak berisiko untuk menerobos ke Orde Ke-6, tetapi risikonya tidak besar. Apakah Anda tahu mengapa Anda sudah berada di pengasingan begitu lama tetapi masih belum bisa menerobos? Petik 2 Niao Fei Ping berkata, mungkin murid ini lamban, bahkan jika saya mengerahkan semua upaya saya, saya tidak akan dapat memahami sedikitpun kesempatan untuk menerobos. Namun, Penatua Tertinggi dapat yakin, murid ini pasti akan menggandakan latihan kultifasi saya dan tidak mengecewakan Penatua Tertinggi. Yang Kai terkekeh, jika kamu lamban, maka tidak banyak orang pintar di dunia void ini. Niao Fei Ping menjawab dengan rendah hati, Penatua Tertinggi terlalu baik. Alasan kamu tidak bisa menerobos bukan karena persepsimu yang kurang atau bakatmu yang kurang, tetapi karena lingkungan. Selama Anda tetap di dunia void ini, Anda tidak akan pernah bisa menembus belenggu alam kaisar dan menerobos ke Open Heaven. Petik 2 Mengapa demikian? Niao Fei Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. Yang Kai menyeringai, karena dunia void ini adalah alam semesta kecilku. Niao Fei Ping berdiri di sana, tertegun. Yang Kai melanjutkan, kultifator alam kaisar memadatkan segel dao mereka dan mengumpulkan kekuatan yin yang dan lima elemen. Ketika saatnya tiba, mereka akan dapat membuka dunia alam semesta kecil di tubuh mereka, dan mencapai tahap Open Heaven. Open Heaven State dibagi menjadi sembilan tingkatan. Urutan pertama hingga ketiga adalah peringkat rendah, urutan keempat hingga keenam adalah peringkat menengah, urutan ketujuh dan diatasnya adalah peringkat tinggi. Alam semesta kecil Open Heaven tingkat rendah dan menengah adalah ilusi, dan hanya alam semesta kecil Open Heaven tingkat tinggi yang terwujud, sama seperti dunia void ini. 2. Setiap kultifator Open Heaven State memiliki alam semesta kecil mereka sendiri. Kekuatan dunia di alam semesta kecil adalah dasar dari kekuatan Open Heaven State. Bahkan jika mereka mengolah metode kultifasi yang sama dan memahami dao besar yang sama, setelah mencapai Open Heaven, kekuatan dunia di alam semesta kecil berbeda. 2. Perbedaan semacam ini unik untuk setiap kultifator Open Heaven State. Untuk kultifator Open Heaven State lainnya, mereka mungkin dapat memperbaikinya untuk penggunaan mereka sendiri untuk meningkatkan kekuatan mereka, tetapi jika perbedaannya terlalu besar, itu akan menjadi racun dan menghancurkan fondasi mereka. Jika Anda dapat mencapai Open Heaven di alam semesta kecil saya, kekuatan dunia yang Anda pancarkan akan mencemari fondasi saya dan mempengaruhi kultifasi saya, jadi saya tidak dapat membiarkan Anda mencapai Open Heaven di dunia void. Ini dapat dianggap sebagai batasan dari seluruh dunia void, apakah Anda mengerti? 2. Secara alami tidak mungkin bagi Miao Veiping untuk tidak mengerti, tetapi setelah mengetahui bahwa dunia tempat dia tinggal sebenarnya adalah alam semesta kecil penatua tertinggi, dia masih terkejut dan tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Jika Anda ingin mencapai Open Heaven, Satu-satunya cara adalah meninggalkan dunia semesta kecil saya dan pergi ke dunia luar, mata yang kai menjadi serius, namun, lingkungan tempat saya berada saat ini tidak aman. Jika Anda meninggalkan dunia void, hidup Anda mungkin dalam bahaya kapan saja, dan Anda mungkin harus bertarung melawan musuh yang kuat. Bahkan dengan kekuatanku, aku mungkin tidak bisa melindungimu. 2. Miao Veiping bergumam, apakah ini pilihan yang dibicarakan oleh penatua tertinggi? Yang kai menganggu, itu benar, apakah akan tetap di dunia void, tetap di alam kaisar, atau mengambil risiko untuk pergi, mencapai Open Heaven terserah Anda. Menghadapi pilihan yang tiba-tiba seperti itu, bahkan Miao Veiping, yang merupakan master realm kaisar, agak ragu-ragu. Yang kai mengamati ekspresinya dan sedikit menganggu, kamu dapat mempertimbangkannya dengan hati-hati, tidak akan terlambat untuk memberitahuku setelah kamu mengetahuinya. Mengatakan demikian, sosoknya berangsur-angsur memudar saat dia bersiap untuk pergi. Miao Veiping tiba-tiba mengangkat kepalanya dan bertanya, penatua tertinggi, apakah kakak muda Zhao Ye dan kakak senior Zhao Ye Bai masih di dunia void? Sosok yang kai mengeras lagi saat dia menggelengkan kepalanya, mereka sudah lama pergi. Miao Veiping menghela nafas panjang. Meskipun dia memiliki beberapa tebakan tentang masalah ini, baru sekarang dia yakin. Mengangguk sedikit, dia bertanya, karena kakak muda Zhao Ye dan kakak senior Zhao Ye Bai telah lama meninggalkan dunia void, saya berasumsi mereka akan dipromosikan ke Open Heaven di masa depan. Yang kai merenung sejenak sebelum menjawab, tentu saja, tetapi situasi mereka berbeda dari Anda. Mereka saat ini berada di dunia hebat yang berbeda, jadi tidak perlu khawatir. Petik 2. Bolehkah saya bertanya berapa tingkat Open Heaven yang akan dicapai oleh keduanya ketika mereka berpromosi? Jika tidak ada kecelakaan, itu seharusnya menjadi order ke-7. Order ke-7. Miao Veiping terkekeh ringan, seperti yang diharapkan dari mereka berdua, tetapi perbedaan antara urutan ke-6 dan ke-7 hanya satu tingkat, perbedaannya tidak terlalu besar. Mengatakan demikian, Miao Veiping menangkupkan tinjunya dan berkata, murid ingin naik ke Open Heaven, saya meminta penatua tertinggi untuk membantu. Yang kai sedikit menyipitkan matanya, sudahkah kamu membuat keputusan? Jangan mencoba bersaing dengan orang lain hanya karena Anda mau. Ikuti saja kata hatimu. Petik 2. Miao Veiping menggelengkan kepalanya, bukannya saya ingin membandingkan diri saya dengan mereka berdua, hanya saja kami para kultifator telah berkultifasi sepanjang hidup kami, mengambil satu langkah pada satu waktu, yang kami lakukan hanyalah berdiri di puncak dan melihat pemandangan yang luar biasa. Jika kita berhenti di tengah jalan, mengapa kita berkultifasi? Karena saya memiliki kesempatan seperti itu hari ini, murid tidak mau melewatkannya. Belum lagi. Penatua tertinggi memiliki musuh yang kuat di sisinya, murid tidak berbakat, tetapi murid bersedia membantu penatua tertinggi dalam membunuh dan menghancurkan kejahatan. Yang Kai mengangguk senang, kamu terlalu baik, karena itu masalahnya, saya akan mengabulkan keinginan Anda. Petik 2. Miao Veiping sekali lagi menangkupkan tinjunya, terima kasih tetua tertinggi, tapi, setelah murid ini pergi, siapa yang akan mengelola Void Training Hall ini? Tolong ambil tindakan. Yang Kai bertanya, apakah Anda punya rekomendasi? Miao Veiping ragu-ragu sejenak sebelum berkata, temperamen diaken Tang Wen murni, temperamennya stabil, dan perilakunya adil. Kekuatannya juga di alam Kaisar Orde Ketiga, cukup untuk meyakinkan semua orang. Setelah murid ini pergi, dia bisa mengambil alih posisi Dojo Master. Tang Wen, yang Kai menatapnya dengan penuh arti, dia bukan dari Seven Stars Square, dia sepertinya dari Unabsurd Pavilion. Miao Veiping berkata, penatua tertinggi menciptakan Void Training Hall untuk memilih talenta dari seluruh dunia, mungkin untuk melawan musuh yang kuat yang tidak diketahui oleh murid ini di masa depan. Karena itu masalahnya, murid ini tidak berani memiliki motif egois. Seven Stars Square telah berkembang pesat beberapa tahun terakhir ini dan telah menjadi sekte nomor satu di dunia Void. Jika Elder lain dari Seven Stars Square mengambil alih posisi Dojo Master, saya khawatir dia akan menjadi terlalu arogan dan melanggar niat awal Supreme Elder untuk membuat aula pelatihan. Petik 2 Yang Kai tersenyum dan berkata, Bagus, karena itu masalahnya, biarkan Tang Wen mengambil alih Void Training Hall. Berhenti sejenak, dia melanjutkan, sebelum kamu pergi, mari kita membuat pertunjukan. Sebuah pertunjukan, Miao Veiping bingung. Setengah hari kemudian, Miao Veiping memanggil semua diakon aula pelatihan Void dan mengumumkan bahwa dia akan segera dapat memahami dan menerobos. Sebelum dia pergi ke pengasingan, dia akan mengatur semuanya di Void Training Hall. Berbagai diakon terkejut dan iri. Ketika mereka bekerja di aula pelatihan, mereka secara alami memiliki pemahaman yang lebih baik tentang tahap Open Heaven daripada yang lain. Selama bertahun-tahun, semua orang telah bekerja menuju arah ini, tetapi yang tercepat di antara mereka hanya menyempurnakan tiga jenis sumber daya dan masih jauh dari terobosan. Ketika mereka tiba-tiba mendengar Miao Veiping, Master Dojo ini, mengatakan bahwa dia akan menerobos. Mereka secara alami sangat iri. Namun, meskipun mereka iri, mereka tetap memberi selamat padanya. Setelah membuat beberapa pengaturan, Miao Veiping melakukan perjalanan kembali ke Seven Star Square untuk memberi tahu Master Square Sangguan Ji dan sesepuh bahwa dia akan memasuki pengasingan. Segera, semua Kaisar Rilem di dunia Void tahu bahwa Miao Veiping akan menerobos belenggu Kaisar Rilem, banyak dari mereka secara alami akan menantikannya. Harus diketahui bahwa ini adalah pertama kalinya di seluruh dunia Void bahwa seseorang akan menerobos belenggu alam Kaisar. Apakah mereka berhasil atau gagal akan mempengaruhi perkembangan masa depan dari seluruh dunia Marsial Dao, sehingga secara alami menarik banyak perhatian. Selain itu, jika mereka secara pribadi dapat menyaksikan terobosan ini, itu akan sangat bermanfaat bagi mereka di masa depan. Miao Veiping segera mengasingkan diri. Semua sekte besar terus-menerus berusaha mencari tahu tentang keberhasilan atau kegagalan Miao Veiping dalam kultifasi terpencilnya, tetapi tidak ada diakin yang tahu, karena setelah Miao Veiping pergi ke pengasingan, tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Pada hari tertentu sebulan kemudian, dunia Void tiba-tiba mulai bergetar ketika cahaya cemerlang memenuhi langit dan aura yang kuat tiba-tiba meluap darinya. Aura ini jelas melampaui alam kaisar. Para petinggi dari berbagai sekte besar sangat terkejut dan mereka semua melihat ke arah Void Training Hall. Di bawah tatapan semua orang, sesosok tiba-tiba melangkah keluar dari Void Training Hall. Siapa lagi selain Master Dojo pertama, Miao Veiping. Namun, pada saat ini, tubuh Miao Veiping terbungkus dalam cahaya cemerlang, membuatnya tampak seperti dewa yang turun dari surga, dan aura yang memancar dari tubuhnya membuat seluruh kaisar rilem merindukannya. 5.130 Guntur meraung dan angin menderu saat matahari dan bulan meredup. Banyak kultifator tingkat rendah yang tidak tahu apa yang terjadi tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepala ketika mereka melihat ini. Saat aura Miao Veiping bergolak dan kekuatan daunnya memenuhi udara, dia menoleh dan melihat ke bawah, suaranya mengguncang dunia saat dia berkata, hari ini, setelah terobosanku ke Open Heaven, dunia ini tidak akan lagi menampungku. Setelah saya pergi, Void Dojo secara alami akan memilih seseorang untuk menjadi Master Dojo. Murid terhormat, berbagai sekte hebat, tolong bantu mereka. Petik 2 Mengatakan demikian, dia menoleh ke arah Seven Stars Square dan sedikit mengangguk sebelum mengambil langkah maju. Ketika dia mendarat, kekosongan itu sepertinya jatuh ke tanah dan pecah. Semua orang yang melihat adegan ini terkejut. Setelah waktu yang lama, kekosongan yang hancur secara bertahap menjadi tenang, tetapi ketika mereka melihat lagi, Nyao Fei Ping tidak terlihat. Dia telah menghilang tanpa jejak, dan seluruh dunia tanpa auranya. Menghancurkan kekosongan. Banyak dari alam kaisar merasa jantung mereka berdetak kencang. Dari apa yang dikatakan Nyao Fei Ping sebelumnya, dia telah menembus Open Heaven, dan setelah menembus Open Heaven, seluruh dunia tidak dapat menahannya dan dia hanya bisa menghancurkan kekosongan dan pergi. Meskipun mereka tidak tahu kemana dia akan pergi setelah meninggalkan dunia ini, jelas dia telah pergi ke tempat dengan Marsial Dao yang lebih tinggi. Ini adalah orang pertama yang menerobos belenggu dan membebaskan diri dari penghalang dunia, menyebabkan sensasi yang tidak dilupakan oleh seluruh dunia Void selama ratusan tahun. Pada saat ini, selain keterkejutan yang disebabkan oleh Nyao Fei Ping yang menghancurkan Void, berbagai sekte dan diakin juga mengkhawatirkan hal lain. Itu adalah dojo master berikutnya. Ola pelatihan Void baru didirikan 100 tahun yang lalu, tetapi semua murid yang diambilnya dalam 100 tahun terakhir ini sangat berbakat. Hanya dalam beberapa ratus tahun, orang-orang ini telah mencapai banyak prestasi yang tidak akan pernah bisa dicapai oleh banyak kultifator. Sangat mudah untuk membayangkan bahwa di masa depan, para murid ini akan menjadi batu penjuru dari seluruh dunia Void. Mereka bahkan mungkin menjadi seperti Nyao Fei Ping dan menerobos ke Open Heaven Stage. Kekuatan yang begitu kuat, siapa yang tidak ingin memilikinya di tangan mereka. Namun, Nyao Fei Ping, master dojo nomor satu, dipilih oleh bidang Dao. Sebelum dia pergi, dia mengatakan bahwa master dojo berikutnya akan dipilih oleh Aula Pelatihan. Siapa yang akan memenangkan posisi ini? Banyak master sekte sudah berpikir tentang bagaimana berkontribusi sehingga tetua atau diakon mereka bisa menjadi master dojo. Namun, berbagai pemikiran mereka ditakdirkan untuk menjadi sia-sia. Begitu Nyao Fei Ping pergi, seberkas cahaya melesat keluar dari Aula Pelatihan menuju salah satu diakon. Pada saat yang sama, semua diakon menerima pesan. Master dojo kedua adalah Tang Wen. Tang Wen sendiri tidak menyangka bahwa posisi master dojo akan jatuh di atas kepalanya, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tertegun sejenak. Baru setelah berbagai diakon memberi hormat, dia bereaksi. Seperti yang dikatakan Nyao Fei Ping, kepribadian Tang Wen murni dan dia memiliki temperamen yang stabil, jadi meskipun dia telah memperoleh posisi dojo master, dia masih sama seperti sebelumnya. Dia dengan cepat mengangkat tangannya dan berkata, rekan diaken, tidak perlu terlalu sopan. Di masa depan, saya berharap semua orang dapat membantu saya. Tang ini akan mengelola void training hall bersama kalian semua, tidak mengecewakan dunia, tidak mengecewakan bibit. Posisi dojo master kedua sebenarnya jatuh ke Tang Wen, jadi Seven Stars Square agak kecewa. Namun, setelah memikirkan berbagai sumber daya kultivasi yang telah diberikan oleh penatua tertinggi kepada mereka selama bertahun-tahun, mereka merasa jauh lebih nyaman. Penatua tertinggi memiliki alasannya sendiri untuk melakukan sesuatu, dan tanpa penatua tertinggi, tidak akan ada Seven Stars Square hari ini. Oleh karena itu, meskipun mereka kecewa, mereka tidak berani mengeluh dan malah bekerja lebih keras untuk bekerja sama dengan Void Training Hall. Masalah Void Training Hall telah berakhir, dan terobosan Miao Feiping ke Open Heaven Stage dan menghancurkan Void masih didiskusikan secara luas, menyebabkan banyak Emperor Realm berkultivasi lebih rajin, berharap untuk menerobos ke Open Heaven segera mungkin. Pada saat yang sama, di benua terapung yang rusak di luar Blue Sky Pass, Miao Feiping maju ke Open Heaven. Ketika penguasa Realm Kaisar dari dunia Void melihatnya menghancurkan kekosongan dan pergi, mereka semua mengira dia telah menerobos ke Open Heaven, tetapi pada kenyataannya, dia hanya mengikuti perintah yang kai. Dia tidak tahu mengapa tetua tertinggi melakukan ini, tetapi karena itu adalah permintaan dari tetua tertinggi, dia secara alami harus melaksanakannya. Setelah meninggalkan dunia Void, dia benar-benar akan memulai terobosannya ke Open Heaven. Bakatnya hanya cukup baginya untuk menerobos ke Orde ke-5, tetapi karena sub pohon-pohon dunia, dia sekarang bisa menerobos ke Orde ke-6, tetapi dia harus mengambil beberapa risiko. Tidak ada yang bisa membantunya menerobos ke Open Heaven, bahkan yang kai. Satu-satunya bantuan yang bisa dia berikan adalah beberapa pengalaman dalam menerobos ke alam berikutnya. Di benua terapung, tidak hanya yang kai di sini, tetapi Feng Ying dan Bai Yi juga datang, bukan untuk menonton kesenangan, tetapi untuk melindunginya. Lagi pula, tempat ini berada di luar Blue Sky Pass, dan klan tinta hitam tampaknya agak gelisah baru-baru ini. Jika beberapa klan tinta hitam yang bodoh datang ke sini dan mengganggu terobosan Miao Fei Ping, itu akan buruk. Untungnya, seluruh prosesnya cukup lancar, dan tanpa campur tangan klan tinta hitam, seluruh kemajuannya lancar. Pada saat semuanya diselesaikan, Miao Fei Ping telah menembus ke orde ke-6. Melihat wajahnya yang bersemangat, Yang Kai tidak bisa menahan perasaan agak emosional. Memikirkan kembali saat pertama kali dia bertemu bocah ini, dia adalah anak yang suka bermain-main. Mengandalkan usianya yang sedikit lebih tua, dia telah menggertak Zhao Ye Bai dan Zhao Ye dari waktu ke waktu. Itu tidak benar-benar intimidasi, itu hanya temperamen anak-anak. Dalam sekejap mata, dia telah menembus ke tahap open heaven orde ke-6. Karena dia sudah dalam keadaan seperti itu, Yang Kai tidak tahu bagaimana keadaan ketiga muridnya, tetapi Yang Kai memperkirakan bahwa mereka belum menerobos. Bukan karena bakat murid-muridnya tidak sebaik Miao Fei Ping. Dalam hal bakat, Zhao Ye Bai memang kurang, tetapi bakat Zhao Ye adalah yang terbaik, dan murid ketiganya, bakat Su Yi juga tidak buruk. Ketiga muridnya telah memperoleh salah satu warisan sejati grid daunya, sehingga prospek masa depan mereka tidak terbatas. Alasan Miao Fei Ping maju begitu cepat terutama karena dia telah tinggal di alam semesta kecil Yang Kai dan telah menghabiskan jumlah waktu yang berbeda dibandingkan dengan ketiga muridnya. Memikirkan bagaimana bocah kecil ini berasal dari alam semesta kecilnya sendiri, Yang Kai tiba-tiba merasa seperti dia telah melahirkan seorang anak. Penatua Tertinggi Miao Fei Ping dengan bersemangat berjalan ke Yang Kai, jelas tidak dapat menahan kegembiraannya atas keberhasilan terobosannya, murid tidak mengecewakan harapan penatua tertinggi, murid telah maju ke Open Heaven. Yang Kai sedikit menganggu, maju ke Open Heaven hanyalah permulaan. Anda sekarang adalah Orde ke-6, jadi ada harapan bagi Anda untuk maju ke Orde ke-8 di masa depan. Namun, kultivasi Open Heaven state berfokus pada akumulasi kekuatan, jadi Anda tidak boleh menjadi sombong atau gegabuh. Petik 2 Miao Fei Ping dengan hormat menjawab, murid akan mengingatnya. Beralih ke Feng Ying dan Bayi, dia menggungkuk dan berkata, Terima kasih banyak bibi bela diri karena telah melindungiku. Feng Ying melambaikan tangannya dan berkata, Bukan apa-apa. Bayi memiliki kepribadian yang dingin dan hanya mengangguk tanpa mengatakan apapun. Feng Ying melanjutkan, Tapi bocah kecil, kamu memanggilnya penatua tertinggi, tetapi kamu memanggil kami bibi bela diri. Senioritas telah diturunkan oleh beberapa generasi. Petik 2 Miao Fei Ping tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Yang Kai tersenyum, kamu benar. Bagaimana dengan ini, di masa depan, Anda tidak perlu memanggil saya penatua tertinggi, panggil saja saya paman bela diri. Petik 2 Bagaimana, bagaimana saya bisa melakukan itu? Miao Fei Ping bertanya dengan tatapan tak berdaya. Yang Kai berkata, Di medan perang tinta ini, tentara ras manusia hanya memiliki satu hubungan, dan itu adalah jubah hidup dan mati. Baik itu penatua tertinggi atau paman bela diri, mereka semua hanyalah gelar. Jika Anda merasa tidak pantas memanggil saya Marsial Paman, Anda bisa memanggil saya ketua tim. Petik 2 Miao Fei Ping menjawab dengan jujur, Murid seharusnya memanggilmu paman bela diri. Terserah Anda, Yang Kai tersenyum, Ayo pergi, saya akan membawa Anda kembali ke pas untuk mendaftar. Kamu baru saja tiba di sini, jadi kamu masih harus banyak belajar. Setelah memimpin Miao Fei Ping kembali ke Blue Sky Pass, Yang Kai membawanya ke Departemen Militer untuk menemukan Zhong Liang dan menjelaskan asal-usul Miao Fei Ping. Zhong Liang telah lama mengetahui bahwa alam semesta kecil Yang Kai memiliki banyak ras manusia, dan karena sub pohon-pohon dunia, komandan resimen ini sangat optimis tentang masa depan ras manusia. Namun, seorang kultifator membutuhkan waktu untuk tumbuh. Tidak ada yang menyangka akan melihat hasilnya begitu cepat. Hari ini, ada tahap Open Heaven Orde ke-6, dan di masa depan, akan ada lebih banyak Orde ke-6 dan bahkan Orde ke-7. Ini adalah tulang punggung perlawanan terhadap klan tinta hitam. Karena itu, Zhong Liang segera mendaftarkan Miao Fei Ping dan memberinya token identitas. Di bawah permintaan Yang Kai, Miao Fei Ping ditugaskan ke Down Squad dan menjadi anggota. Setelah itu, dia memilih tempat tinggal. Ada banyak tempat di Blue Sky Pass bagi para prajurit untuk tinggal, banyak di antaranya tidak berpenghuni. Setelah Miao Fei Ping bertanya tentang kediaman Yang Kai, dia memilih tempat terdekat dan tidak terlalu memperhatikannya. Namun, dia masih pendatang baru, jadi dia tidak memiliki manfaat pertempuran untuk dibicarakan, dan karena dia baru saja menerobos, dia membutuhkan waktu dan sumber daya untuk mengkonsolidasikan kultifasinya. Tanpa manfaat pertempuran, tidak ada cara untuk menukarnya dengan sumber daya kultifasi. Untungnya, Yang Kai memiliki banyak sumber daya, jadi dia memberikan beberapa padanya dan menyuruhnya kembali dan berkultifasi. Miao Fei Ping secara alami tidak berani bertindak tidak sopan. Dalam perjalanan kembali, Miao Fei Ping berkata dengan agak gelisah, Paman bela diri, pertunjukan yang saya tampilkan sebelum saya pergi terlihat cukup bagus, tetapi jika orang lain menerobos ke Open Heaven, bukankah itu akan diekspos? Yang Kai tersenyum dan berkata, di dunia void saat ini, selain kamu, siapa lagi yang menurutmu memiliki kesempatan untuk menerobos ke Open Heaven? Miao Fei Ping berkata, ada banyak dari mereka, dan meskipun mereka semua memadatkan segel dao mereka sekarang, selalu ada kemungkinan mereka dapat mencapai langkah itu. Ya, ada banyak dari mereka, tetapi mereka berbeda darimu. Anda dapat meninggalkan dunia void dan datang ke Blue Sky Pass, tetapi yang lain tidak. Mengapa? Yang Kai menunjuk ke sekeliling dan bertanya, perhatikan baik-baik, apa karakteristik para prajurit di sini? Miao Fei Ping mengamati mereka sejenak sebelum menjawab, semuanya adalah Orde ke-5 ke atas, dan bahkan Orde ke-5 sangat langka, pada dasarnya semuanya Orde ke-6 ke atas. Itu benar, pada dasarnya mereka semua adalah Orde ke-6 ke atas, karena ini adalah medan pertempuran tinta tempat kami melawan pelan tinta hitam. Jika nilai mereka terlalu rendah, mereka tidak akan banyak membantu di sini. Open Heaven Orde ke-5 yang telah Anda lihat semuanya jatuh dari Orde ke-6. Miao Fei Ping merenung sejenak sebelum bertanya, apakah Marsial Paman berarti bahwa mereka yang bukan Open Heaven Orde ke-6 tidak memenuhi syarat untuk datang ke sini. Tepat sekali, murid mengerti, Miao Fei Ping tiba-tiba mengangguk mengerti. Terima kasih telah menonton!